hai 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 Buka air! Sama siapa nomor sini? Sendiri, Pak. Apa ini? Ini apa? Ganja, Pak. Ganja, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dapat dari siapa? Dapat dari siapa? Tau, kamu rumahnya. Tau, Pak. Tau. Tanpa perlawanan, petugas berhasil mengamankan AM di kediamannya. Petugas berhasil menemukan bukti berupa daun ganja seberat 4 oz siang edah. Gak ada, Pak. Gak ada. Di sini kami saat nakat roba bus metro telah mengamankan, diduga pengedar ganja dalam skopannya. Yang bersangkutan atau sama inisial DA, ditemukan pada kediamannya BB Ganja. Setelah hasil integrasi dan pengembangan, petugas mengerbak ke bandar yang menyuplai AM. Tidak ada. Dia. 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 Kamu. David? David. 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 Ya, Pak. Kamu namanya David? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kamu kenal nggak sama Amin? Enggak, Pak. Jangan nggak ngaku. Jangan nggak ngaku. Amin udah kami amanin. Hah? Oh iya, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Setelah mengerebak tersangka, petugas menemukan Ganja di dalam sebuah tas di rumahnya. Mana, Pak. Mana lagi nih? Ini, Pak. Mana lagi? Coba nanti lagi. Sisanya, mana lagi? Gak tahu, Pak. Hah? Mana lagi? Apa yang lainnya? Apa itu? Yang lainnya? Yang lainnya? Apa itu? Yang lainnya? Mahasiswa dan sebagainya. Di langkah pasal undang-undang 35 atau 29 yaitu pasal 111-1 yang ancamannya di atas 5 tahun. Satuan Resersi Narkoba Polis Tapakan Baru berhasil menangkap seorang pengedar saat bertransaksi narkoba. Tersangka RZ ditangkap di sebuah warung di Jalan Hatija Ali, Kecamatan Sanapelan, Pekan Baru. Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti dari hasil penggualan narkoba. Saya bersama tim langsung PTKP wilayah Kecamatan Sanapelan dan didapati seorang yang dicurigai lagi duduk di depan warung dengan membuang sebungkus rokok yang isinya 12 paket narkotika jenis sosabu. Hasil introgasi yang dilakukan, petugas mendapatkan nama pemasok narkoba yang lebih besar. Penangguan DSK, DSK, Bawa DPO atas nama AMBU. Kemudian tersangka kami bawa ke Polis Tapakan Baru untuk pengusaha lebih lanjut. Petugas membawa tersangka ke Polis Tapakan Baru guna penyelidikan lebih lanjut. Kecamatan Sumbugan Kericuhan terjadi saat petugas menertipkan kumpulan pemuda yang kerap membuat onar di pinggir jalan di kawasan Kelikowo, Kota Padang. Seorang pemuda yang dalam pengaruh minuman keras melawan saat hendak di bawah petugas. Tak berapa lama, petugas pun berhasil menggiri pemuda ini ke dalam mobil petugas. Saat ditertipkan, petugas mengamankan enam orang remaja dan mendapati empat botol minuman keras yang ada di dalam mobil mereka. Jalan pemuda langsung mengiring ke kepolisian satu narkoba Polestar Padang untuk mengecekan urin dan tes narkoba. Tim Resmopo Sekrapocini tangkap tiga begal sadis yang masih terlap di tempat tinggalnya di kawasan Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa. Dilakukan pada saat anggota telah mengamankan tiga orang pelaku begal, di mana satu orang sempat melarikan diri. Kemudian pelaku dibawa menunjuk ke tempat tersebut dan kami amankan laki saldi bersama dua rekan lainnya yang masih tidur. Kebetulan pada saat itu masih pagi hari. Petugas mencari barang bukti pembegalan di dalam rumah korban. Tapi petugas menemukan sejumlah paket narkoba. Kami sebenarnya tidak mengetahui kalau di tempat tersebut adalah pemakai atau pengedar. Tapi pada saat kami sampai di TKB, di kediaman saldi, anggota melakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa saset. Dan pada badan laki saldi sendiri ditemukan satu buah tas kecil yang diselipkan dalam celana dalam. Usai penggeledahan, ketika tersangka digiring dengan ponsel Krapocini, guna pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih telah menonton